Bagaimana terlepas dari fitnah wanita ketika sendiri? Kawin kalau masih jumlah apa? Kawin. Karena orang yang jumlah itu orang yang menderita, apalagi zaman sekarang. Saya dulu di tahun, saya masih muda dulu ya. Sekarang juga masih muda ya. Waktu zaman-zaman saya SMA, maksiat tidak segencar sekarang. Orang mau akses misalnya pornografi, susah dulu. Zaman sekarang tinggal celak-celak lihat semua. Kemudian dia nonton yang tidak-tidak yang haram. Kemudian dia menghayal yang macam-macam. Kemudian tidak ada prakteknya, kasihan. Di istrinya tidak ada, kasihan. Menderita atau tidak? Menderita. Maka di antara orang-orang yang perlu antum kasihan ini orang jomblo. Kasihan. Jombloan-jombloan ini kalau punya duit segera nikah. Jangan tunggu punya rumah, jangan tunggu punya kendaraan. Tidak harus. Yang penting antum bisa kasih makan istri, nikah. Tidak harus punya rumah. Banyak di antara kita dulu nikah, tidak punya rumah. Saya juga dulu ngontrak. Saya nikah dan saya tidak punya motor sampai bertahun-tahun. Tapi langsung punya mobil, Alhamdulillah. Tapi maksud saya, udah nikah. Kasian orang jomblo-jomblo zaman sekarang fitnah di mana-mana. Maka ingin terhindar dari fitnah wanita. Tidak bisa kalau antum tidak melampiaskan atau menyalurkan pada tempat yang benar. Kecuali antum pulang ke rumah, kuota habis. Itu baru aman. Tapi kalau kuota masih ada, sendirian di kamar, mustahil. Mustahil. Masih muda, mulai lihat sana, lihat sini. Mustahil. Kalau zaman dahulu orang bilang, mau peselamat jangan keluar rumah. Semakin keluar rumah, semakin banyak haram yang dilihat. Sekarang dalam rumah pun orang lihat yang haram. Justru semakin tersembunyi, semakin berselancar ke sana kemari. Oleh karenanya, saya nasihat kepada adik-adikku yang jomblo. Segera nikah. Kemudian orang tua-orang tua jangan persulit anak-anak untuk menikah. Kalau antum lihat, ada sebagian usat bikin biro jodoh. Mungkin ribuan orang tidak menikah. Kasian. Siapa yang bertanggung jawab? Kasian. Wanita-wanita tua, sudah umur sekian-sekian, tidak ada yang ngelamar. Laki-lakinya pada penakut semua. Gimana? Kasian. Gimana fitnah wanita sekarang luar biasa? Solusinya adalah menikah. Menikah, makanya para orang tua jangan persulit anak-anaknya untuk menikah. Segera nikahkan. Insya Allah, rezeki yang penting dia bertakwa kepada Allah. Dia ajari bekerja, insya Allah ada rezeki. Insya Allah ada rezeki. Kalau mereka miskin, mereka menikah, Allah akan berikan apa? Kecukupan.